PT CT Corpora atau CT Corp sebagai salah satu grup korporasi yang memiliki lini bisnis di berbagai sektor ekonomi berkomitmen untuk mengedepankan ekonomi hijau dalam operasionalnya. Langkah awal menuju ekonomi hijau dan mendukung energi baru dan terbarukan ini dilakukan lewat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS Atap pada tiga mall besar milik CT Corp, yaitu Trans Studio Mall Bandung, Cibubur, dan juga Makassar. Secara total kapasitas PLTS Atap yang dipasang pada tiga Trans Studio Mall milik CT Corp ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Total energi bersih yang dihasilkan mencapai 7,5 juta kWh per tahun dengan sebaran PLTS yang dipasang di Trans Studio Mall Makassar diperkirakan mampu menghasilkan 3,7 juta kWh energi bersih. Trans Studio Mall Cibubur mampu menghasilkan lebih dari 2,1 juta kWh energi bersih dan Trans Studio Mall Bandung yang mampu menghasilkan energi bersih sebanyak 1,5 juta kWh. Ini setara dengan penurunan emisi karbon 6,6 juta kilogram per tahun atau sama dengan menanam lebih dari 86 ribu pohon. Founder dan Chairman CT Corp, Hairul Tanjung menyatakan, dedikasi Trans Mall Group terhadap tanggung jawab lingkungan adalah bagian integral dari nilai dan identitas perusahaan. Selain penerapan teknologi PLTS Atap, CT Corp juga meningkatkan komitmen penggunaan energi hijaunya dengan menorong pengembangan ekosistem kedara listrik di lingkungan kerjanya. Kami dari CT Corp berkomitmen untuk mentransformasi bisnis kami untuk menjadi lebih green. Lebih bisa berkontribusi terhadap penyelamatan bumi kita ini. Salah satu daripada langkah yang kami lakukan yang sekarang ini sudah terpasang dan sudah dilaksanakan adalah memasang pembangkit listrik tenaga matahari di atap-atap tiga Trans Studio Mall terbesar kami. Yang totalnya Bapak Ibu sekalian ini catatan yang saya terima ini totalnya dari tiga akan menghasilkan 7,3 juta kilowatt hours per tahun. Setara dengan penurunan emisi karbon 6,5 juta kilogram per tahun atau setara dengan menanam 86 ribu pohon. Kenapa dirut PT PLN Persero datang ke mall di Makassar meresmikan penggunaan PLTS atap? Kenapa? Karena satu ini adalah the biggest rooftop in any mall in Indonesia. Ini the largest rooftop. Nah, dari ceritanya Pak Khairul Tanjung tadi ternyata ini sudah the largest. Tapi paradoksnya apa? It's only a beginning. Ini sudah the biggest, masih beginning. Pertanyaannya adalah where do we go from here? Nah, tadi Pak CT sudah menyampaikan, climate change, it is a challenge. Tapi bagi Pak Khairul Tanjung, rasa-rasanya beliau dengan kepiawean dalam kerangka berpikir strategis, kepiawean dalam merancang strateginya, kemudian meng-translate the strategy into effective operations, Tentu saja kita semuanya optimis di tangannya Pak Khairul Tanjung, maka tantangan ini akan diubah menjadi suatu opportunity. Terima kasih. Terima kasih.